Hai nabut Obe jangan main ngenari mostu main SMG aja manok nabrak nabrak yang ini payu larang dan tetapi sih galeri Oh colek sih dipas krisna ya yo assalamualaikum teman-teman video barusan itu adalah video kenari yang overbirahi teman-teman eh teman-teman kali ini kita akan sharing-sharing tentang birahi kenari teman-teman yang di video terbarusan itu kenari OB kenari overbirahi bahwa kita tahu kenari OB itu kadang bikin pusing pemiliknya kira-kira begitu apalagi burung lomba teman-teman ini burung prospek lapangan udah prestasi dan sekarang mereka lagi OB ini juga OB tadi juga nabrak-nabrak pada minggu kemarin burung ini ini prestasi dan yo istilahnya bisa berbicara lagi itu teman-teman untuk kalian yang pelomba istilahnya gitu untuk burung OB itu kalian jangan panik dulu sebelum kita lanjut sayangin apa ya istilahnya berbagai pengalaman untuk kenari birahi over itu bisa kalian lihat dari gerak-geriknya dari di apa ya istilah dia nanti akan gelisah naik turun kakek-kakek ngeplak-ngeplak dan ada lagi teman-teman nah kakinya itu akan memerah itu pertanda dia itu OB itu merah dan mangar-manger itu dia itu bisa jadi pertanda dia itu over birahi kita tahu burung lomba itu kalau udah kena OB istilahnya OB nya kebangetan itu nanti pertama dia akan emosi dan kedua birahi birahi itu mempengaruhi durasi teman-teman dia itu nanti akan patah-patah lagunya iramanya itu enggak beraturan ya istilahnya apa ya teman-teman eh enggak enaklah patah-patah lagu ngotot lagu birahi wah itu udah OB pertanda berat kalau kalian mendapati kenari kalian OB itu yang pertama kalian kenali dulu kondisi kenari kalian apakah bulu baru apakah dia udah top form nah itu kalian harus mengenalinya juga teman-teman untuk eh contoh burung ini teman-teman ini bulu baru kemarin enak belum birahi over dan sekarang enggak enak ya istilahnya enggak enak nabrak-nabrak nyerang dan sebagainya itu karena dia itu mengalami siklus kenaikan birahi atau istilah puncak-puncaknya birahi teman-teman karena bulu baru terus dia merasa fit terus eh burung fit itu birahnya juga bagus nah itu dia masih di puncak-puncaknya teman-teman untuk gendor ini nuk burung ini eh kalau mengalami kasut kayak gitu itu saya stop lomba kalau saya teman-teman karena saya sadar betul burung kayak gini kalau di atasi direko istilahnya kita turun pakai birahinya itu itu apa ya akan sia-sia teman-teman kalau saya saya biarkan dulu biar dia menikmati puncak birahinya wah karena saya percaya kalau sudah melewati puncak birahi dia itu akan enak sendiri dia itu akan top form sendiri teman-teman wah itu kalau saya sadar betul puncak birahi burung itu kalau ada siklusnya teman-teman kalau saya eh seperti yang saya bilang tadi saya stop lomba kalau burung kayak gini paling kita biarkan dua minggu terus dikasih pakan sing anjep-anyep istilahnya gitu untuk pakan bijian rendah puding yang sayur kalau saya timun ndak ke saya kasih sayur aja sesuai dengan karakter dia nanti kalau dia saya kasih timun dia tuh nanti akan nge-drop teman-teman nah ini oh ini dia temen-temen berada di puncak birahi masih di siklus atas temen-temen nah kayak gini ini wes saya enggak akan berusaha untuk bikin dia turun enggak wes biar dia menikmati nah yuk saya layaran lomba kira-kira gitu temen paling dua minggu dia nanti udah topong sendiri dia udah mengatur birahinya sendiri dan akan apa ya istilahnya birahi itu akan pas banget buat birahi tarung bukan birahi kayak kawin kayak gini temen-temen kalau yang ini beda lagi temen-temen saya dari awal bilang kenali eh kondisi burung kalian kalau ini dia OB karena itu dia stress temen-temen dia bulu bulu tua tapi nggak jatuh-jatuh yaitu pasca mabung mau mabung itu juga mempengaruhi birahi temen-temen birahi kalau saya juga akan naik ya istilahnya over lagi kayak ini kasusnya kayak ini temen-temen dia bulu bulu tua dan enggak jatuh-jatuh dia stress setelahnya stress birahi super birahi temen-temen kayak gini juga tak diam ke temen-temen saya juga enggak mau memaksa burung untuk mabung cepet atau enggak wis kayak cara alami aja kalau mabung ya mabung kalau enggak yus dirawat gitu aja temen-temen kalau saya karena saya suka perawatan sehat tanpa apapun karena perawatan sehat tanpa pop apapun itu top formnya juga akan lama temen-temen seperti kasus ini temen-temen ini tikitaka kemarin ini bulu baru dan saya enggak akan memaksa dia untuk langsung bunyi terus tak kasih vitamin dan sebagainya itu nanti akan berpengaruh ke birahi juga temen-temen saya enggak mau ngasih vitamin dia kenapa dia nanti akan birainya kedepan istilahnya birainya keduluan tapi awaknya belum mampu nek dikasih vitamin temen-temen disuruh birahi itu awaknya belum mampu dan itu nanti efeknya dia itu nanti guru birahi cacit-cacit ngeplak ngeplak dan lupa bunyi Wow malah intensitas bunyinya malah hilang atau berkurang temen-temen beda lagi buat ternak temen-temen buat ternak nah itu kita jaga pejantannya agar birahi tapi dengan catatan juga harus di ini temen-temen lihat sikon lihat kondisi burung kalau super OB itu juga akan berpengaruh juga ke ini temen-temen ke galaknya temen-temen wah pejantan super OB itu malah bisa jadi galak banyak pejantan kalau saya pribadi jangan terus dikasih protein tinggi juangan kasih telur tinggi terus yang pasti pengembunan kalau saya gitu temen-temen jadi dia nanti birainya birahi pas birahi enak sekali meskipun tinggi tapi enggak galak kalau untuk pejantan kayak gitu temen-temen birahi tinggi enggak papa tapi jangan over birahi nanti ke betina galak dan sebagainya contoh lagi contohkan lagi nih temen-temen untuk bulu baru kayak gini itu sebisa mungkin itu dijaga birainya jangan sampai langsung jangan sampai over nanti dia akan macet temen-temen malah macet kita tahu main kenari mau itu jangan tahu takut birahi temen-temen yang pasti kita harus mengenalinya kita harus mengenali burung kita kayak gitu temen-temen ini ada contoh lagi temen-temen ini yang satu SF saya ini gacor muda dan itu birahi nah ini dia ada ungkapan itu kalau burung lomba itu harus usia mapan ya salah satunya ini temen-temen ini burung muda gacor dan kalau dilombakan bisa jadi birahi belum stabil emosi belum stabil dan dia itu nanti rentan akan nabrak temen-temen ya masih pengendalian birahi dia itu nanti akan sulit kalau burung muda makanya ada ungkapan bukan kalau burung lomba itu burung yang sudah mapan paling enggak satu tahun up mau kira-kira begitu tapi Oh dengan catatan eh burung apa ya punya dasar burung yang aman lah istilahnya gitu temen-temen dan seringkali aku bilang kalau saya tuh suka yang bulu tebal itu nanti berpengaruh ke pengginaan birahi atau pengaturan burung lainnya tuh enak temen-temen Oh saya suka yang saya bisa lebih tebal kalau buat ganteng ya ya begitu teman-teman ini contoh lagi untuk burung muda saya akan kasih trik buat kalian lah cara menstabilkan birahi untuk burung yang udah top form itu bagaimana cara kita menstabilkan birahi teman-teman karena kita udah tahu main burung main kenari atau yuk khususnya kenari itu untuk lomba itu kita itu nyetingnya nyeting birahi teman-teman bagaimana birahi yang pas birahi tarong bukan birahi ke larinya ke kawin teman-teman eh saya kasih triknya teman-teman untuk untuk burung gendower ini ini udah apa ya saya udah tahu karakternya nah nanti kalian bisa coba teman-teman itu tiap malam tiap malam itu kalau mau krodong atau sore lah istilahnya mau istirahat itu tangkeringan di tangkeringan ini kalian bahasai teman-teman itu tiap hari kasih itu ini eh dikasih apa ya disemprot di pinggir dari pinggir ini intinya ini dibahasai hari teman-teman nah ini tangkeringan dibahasai itu tiap hari teman-teman itu nanti ya istilah bisa menjaga birahi dia teman-teman nggak bisa nguturuh tapi dia nyep-anyep wah ini trik saya teman-teman untuk burung yang udah top form burung yang sudah tahu karakternya kalau birahnya masih tinggi kalian bisa semprot eh kakinya jadi mau tidur semprot tangkeringannya sama kakinya teman-teman Nah itu nanti eh pengaturan birahnya enak banget itu trik saya teman-teman bisa kalian coba bisa kalian terapkan untuk burung yang burung lomba kalian yang udah top form itu sangat manjur sekali tapi eh mohon maaf kalau saya pribadi belum pernah memandikan malam saya belum pernah temen-temen asli saya belum pernah entah kenapa apa mungkin saya tuh suka yang bulu tebal nek gacok gitu nek bulu tebal tak mandikan malam kok rasanya kayak pie gitu temen-temen saya enggak pernah jujur saya enggak pernah mungkin di temen-temen lain punya pengalaman tentang birahi burung atau menstabilkan kenari yang OB mohon enggak bosku ayo kita sharing di kolom komentar karena channel ini itu channel bukan hanya channel tentang review harga dan sebagainya channel ini kita bisa di channel ini kita bisa sinau bareng kalian bisa yuk istilahnya menyampaikan undek-undek mau menyampaikan apa yuk istilahnya pengalaman kalian itu di kolom komentar di gede konten ini teman-teman jadi kesimpulannya gini temen-temen burung kalian itu karakternya yang tahu kalian sendiri karakter birahi burung itu yang tahu kalian sendiri dan kondisi burung birahi itu penyebabnya itu juga kalian sendiri apa karena pakan atau OB karena siklus birahi atau bulu baru atau mau mabung itu kan sendiri-sendiri temen-temen ada juga OB karena cuaca panas seperti sekarang ini temen-temen inilah salah satu upaya saya untuk meredam mereka agar tidak birahi mereka saya kasih tempat di lantai dan saya sekat-sekat kayak gini temen-temen itu sebagai upaya saya agar mereka tidak birahi karena cuaca panas temen-temen kalau yang sana itu emang tak bikin OB atau istilahnya OB biar dia bunyi temen-temen mereka itu macet dan di tengah itu tak kasih betina satu bahwa itu saya suka sekali pengkondisian burung yang tidak kondisi secara alami biar nanti biar nanti dia birahi secara alami otomatis dia nanti juga akan bunyi begitu temen-temen kalau kalian mau main kenari jangan takut OB temen-temen kalau kalian takut OB wes main BO aja bosku wes los birahi waktu kira-kira temen-temen oke temen-temen mungkin cukup sekian dari saya semoga bermanfaat dan kalian suka saya pamit wassalam oke temen-temen